Untuk soal ini, kita sederhanakan dulu bentuk akarnya. Akar 4 dikurang 4 sin x per 1 plus sin x. Kita faktorkan dulu 4-nya, jadi akar 4 dikali 1 min sin x per 1 plus sin x. Lalu kita kalikan di dalam akarnya dengan 1 ditambah sin x per 1 ditambah sin x. Jadi akar 4 dikali 1 dikurang sin x per 1 plus sin x kuadrat. Kemudian 1 dikurang sin kuadrat x kita ubah menjadi cos kuadrat x. Sekarang yang di dalam akar sudah berupa bentuk kuadrat semua, jadi akarnya bisa kita hilangkan. Menjadi 2 cos x per 1 ditambah sin x. Kemudian bentuk ini kita simpan dahulu, kita kembali ke soalnya. Akar 4 dikurang 4 sin x per 1 tambah sin x dikali second x dikurang tan x. Sama dengan 2 cos x per 1 tambah sin x dari yang sudah kita dapat tadi, dikali second x yaitu 1 per cos x dikurang tan x. Lalu di sini kita bisa coret cos x-nya, jadi 2 per 1 tambah sin x dikurang tan x. Lalu 2 per 1 tambah sin x-nya kita kalikan dengan 1 kurang sin x per 1 kurang sin x. Dan tan x-nya kita ubah menjadi sin x per cos x. Jadi 2 dikurang 2 sin x per 1 kurang sin kuadrat x yaitu cos kuadrat x. Dikurang sin x per cos x kita langsung ganti menjadi sin x cos x per cos kuadrat x biar penyebutnya sama. Lalu kita gabungkan jadi 2 dikurang 2 sin x dikurang sin x cos x per cos kuadrat x. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.